Lanjutan daripada tahap kedua dari pembahasan Break Event Point Analysis yaitu beberapa asumsi dan analisis sensitivitas yang disampaikan oleh Bambang Sukiwono Agus Purwono Politeknik Negeri Malang Beberapa asumsi di dalam membahas BEP yaitu 1. Perkiraan perilaku biaya total dan pendapatan total dapat dipercaya dan linien sepanjang tingkat kegiatan yang relevan Semua biaya dapat dialokasikan pada komponen biaya tetap dan biaya berubah 3. Biaya tetap tidak berubah pada periode yang relevan 4. Biaya berubah total berbanding langsung dengan volume kegiatan 5. Harga jual tidak berubah 6. Harga faktor-faktor produksi tidak berubah seperti harga bahan baku, upah buruh, dan transportasi 7. Efisiensi, efektivitas, dan produktivitas tidak berubah 8. Pendapatan dan biaya dapat saling diperbandingkan atas dasar variable tunggal misalnya nilai rupiah atau jumlah unit produk 9. Biaya hanya dipengaruhi oleh faktor volume kegiatan 10. Perubahan tingkat persediaan pada awal dan akhir kegiatan atau produksi di-ABKAN Berikutnya yang kita akan bahas adalah analisis sensitivitas atau kepekaan Analisis kepekaan adalah suatu teknik untuk menganalisis pengaruh suatu variable atau parameter terhadap suatu kesimpulan atau keputusan semula Dalam konteks analisis biaya, volume, dan LAPA Analisis sensitivitas akan menjawab pertanyaan Bagaimana pengaruh perubahan volume terhadap pendapatan bersih? Ada tiga cara di dalam menganalisis sensitivitas Yaitu 1. Pengaruh perubahan biaya berubah 2. Pengaruh perubahan biaya tetap 3. Pengaruh perubahan harga jual Contoh Yang pertama adalah pengaruh perubahan biaya berubah Titik pulang pokok produksi dapat berubah karena perubahan pada komponen biaya berubah Pada contoh penjualan pangsit mi sebelumnya Jika biaya produksi per porsi pangsit mi naik dari 5.000 rupiah menjadi 7.000 rupiah Dan harga jual per porsi tetap 9.000 rupiah Maka titik pulang pokok produksi naik dari 500 porsi menjadi 1.000 rupiah Demikian perhitungannya Jika X sama dengan jumlah unit yang dijual akan dicapai titik pulang pokok Maka 9.000 x sama dengan 7.000 x tambah 2 juta rupiah Sama dengan 9.000 dikurangi 7.000 x sama dengan 2 juta rupiah X sama dengan 2 juta rupiah dibagi 2.000 rupiah sama dengan 1.000 rupiah Sedangkan penurunan biaya dari 5.000 menjadi 4.000 rupiah akan mengubah titik pulang pokok menjadi 400 porsi Yaitu 9.000 x sama dengan 4.000 x dikurangi 2 ditambah 2 juta rupiah 9.000 x dikurangi 4.000 x sama dengan 2 juta rupiah Sehingga X adalah 2 juta rupiah dibagi 5.000 rupiah sama dengan 400 porsi Itu apabila ada penurunan biaya berubah dari 5.000 rupiah berporsi menjadi 4.000 rupiah berporsi Yang kedua adalah pengaruh perubahan biaya tetap Pada kenyataannya biaya tetap dapat berubah dari tahun ke tahun Hal ini akan mempengaruhi ketika determinan laba Yaitu pendapatan, biaya berubah, dan biaya tetap Sebagai contoh, misalnya untuk mencapai pasar secara langsung Sebuah perusahaan berkeinginan mengganti peran pedagang besarnya dengan agen-agen perusahaan Yang sejajutnya dapat mempengaruhi harga jual produk berporsinya Contoh, perubahan harga jual juga dapat mengubah titik pulang pokok semula Dalam contoh soal pangsit mini, sebelumnya jika harga jual dinaikkan dari 9.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah per porsi Sedangkan harga biaya produksi atau biaya berubah tetap 5.000 rupiah per porsi Dan harga sewa tempat tetap 2.000.000 rupiah Maka titik pulang pokok produksi berubah dari 500 porsi menjadi 400 porsi Jika X sama dengan jumlah unit yang dijual agar dicampai titik pulang pokok Maka 10.000 X harga jual Dan jumlah yang dijual X sama dengan 5.000 X ditambah 2.000.000 rupiah Sehingga 10.000 dikurangi 5.000 X sama dengan 2.000.000 rupiah Sehingga X sama dengan 2.000.000 rupiah dibagi 5.000 rupiah sama dengan 400 porsi 400 porsi dikalikan 10.000 rupiah Maka pada saat pendapatan 400.000 x 10.000 adalah 4.000.000 rupiah Maka dikatakan sebagai tidak untung dan tidak rugi Ringkasan pada bab ini telah dibahas biaya tetap, biaya berubah, biaya total, juga revenue Yang kedua total cost dan total revenue Analisis break-even atau titik pulang pokok Dengan tiga cara pendekatan Yaitu aljabar, contribution margin, pendekatan grafis Dan yang berikutnya adalah membahas tentang analisis sensitivitas Soal-soal latihan yang harus dikerjakan dengan waktu Yang disesuaikan dengan laman www.lms.polynoma.ac.id Ada beberapa soal yang harus dikerjakan dan harus dikirim ke laman www.lms.polynoma.ac.id Juga dikirim ke WA dengan nomor 081-334-359672 Dan di email ke email id bambangsap2015.com Dan itu dibatasi oleh waktu Silahkan juga subscribe, komen, share, dan like di youtube www.youtube.com Serta Dengan searching Bambangsap, Anda bisa mencari URL-nya Terima kasih Bambangsap Terima kasih Terima kasih Terima kasih